Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Salam seniman api Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Terutama para pemula Dan untuk teman-teman semuanya yang baru menemukan channel ini Saya mohon tolong dibantu subscribe, like, komen, dan share Terima kasih matur suun Di sini saya berbagi tutorial cara pengelasan pelat tipis Dengan menggunakan las argon teman-teman Untuk pelatnya ini tebelnya 2 mili Dan untuk hulunya ini tebalnya adalah 3 mili teman-teman Untuk ampernya disini saya menggunakan amper 70 Dan untuk fillernya saya menggunakan filler 1,2 Filler atau kawat las Mungkin teman-teman pemula bertanya-tanya filler itu apa Filler adalah sama juga kawat las Filler dalam bahasa inggris Itu tergantung setelannya teman-teman Kalau untuk setelannya gapnya atau celahnya lebar Ya memakai filler atau kawat las diameter 2 mili Filler atau kawat las itu banyak ukurannya teman-teman Ada yang 1 mili 1,2 mili 2 mili Dan seterusnya teman-teman Bahkan kalau penyantelannya rapat Itu tidak usah Menggunakan filler atau kawat las Dalam pengelasan tersebut teman-teman Kalau untuk materiannya stainless bisa teman-teman Tidak menggunakan filler atau kawat las Kalau masalah untuk penggunaan amper Itu sebenarnya tergantung seorang tukang las Atau weldernya itu sendiri teman-teman Kalau weldernya speednya cepat Bisa menggunakan amper yang lebih gede Atau yang lebih besar Kalau speednya tukang las atau welder tersebut Lambat Maka menggunakan amper yang kecil teman-teman Sekali lagi Saya ingatkan teman-teman Untuk amper Itu tidak bisa menjadi patokan Untuk semua tukang las atau welder Soalnya line welder Itu line ampernya teman-teman Soalnya kecepatan tangan seorang welder itu berbeda-beda Ada yang lambat Ada yang cepat Makanya untuk amper Tidak bisa menjadi patokan semua welder Misalkan begini teman-teman Welder A Bisa melakukan dengan amper 100 Belum tentu welder B itu bisa melakukannya teman-teman Makanya seorang welder itu harus mengatur ampernya sendiri-sendiri Tidak bisa sama dengan welder yang lain Makanya banyak seorang tukang las atau welder Yang gagal tes teman-teman Karena tidak boleh mengatur ampernya sendiri Karena sudah diatur oleh seorang pengawas tes tersebut Ada juga yang boleh diatur sendiri Untuk para pemula Di sini saya sarankan Pelajarilah atau praktekkanlah semua ukuran amper Agar apabila nanti ada pengetesan welder Bisa melakukannya semua Oke sekian dulu video singkat dari saya teman-teman semuanya Semoga bermanfaat untuk kalian semua Nantikan video-video saya selanjutnya Dan sekali lagi Jangan lupa mohon tolong dibantu subscribe Like, komen, dan share Terima kasih matur suhun Salam seniman api